ini di lima kitchen akan membuat ayam kecap sederhana ini dia bahan-bahannya bahan yang kita perlukan ayam yang sudah digoreng setengah matang puncis yang sudah dibelah dua saja tapi tidak putus ya begini dia sedikit pewarna supaya dia nanti cantik bawang putih dan bawang bome yang sudah dicincang ini tepung kanji yang sudah dicampur dengan air ini kecap manis saus tiram rice wine kecap ikan kecap asin dan mirin mirin adalah saus Jepang atau yang disebut esik bawang bombay dan bawang putih digoreng bawang sudah harum kita akan masukkan buncis digoreng sebentar karena ayamnya sudah sudah masak setengah matang dan tidak perlu lagi untuk lama dimasak sebentar saja buncisnya hingga sedikit layu sudah itu masukkan ayam ini kita hanya mencampur sausnya saja karena sudah digoreng di tanah matang buncisnya layu kita akan masukkan sausnya dan ini juga tetapi tepungnya nanti ya sudah kita cantur rata ini 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 tidak pakai garam lagi ya tidak pakai garam lagi karena semua saus sudah dengan garam ya sekarang kita akan masukkan tepung yang sudah dicahitkan dengan air sekarang kita akan masukkan tepungnya dan masak hingga mengental sudah mulai mengental tapi masih perlu dimasak hingga benar-benar kental ya ya sudah sudah ayam kecap sudah matang kita sajikan dan penyajiannya terserah maunya bagaimana ya ini dia rasanya enak loh mau pedas boleh mau sedikit lebih manis boleh ya ini dia ini saya akan hias lagi ini 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 resep delima kitchen ya rasanya enak jangan lupa delima kitchen dipolo resepnya dicoba di like di komen dan di share ya ini jadi ya ini 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 terima kasih Daaah